muncrat muncrat di mulut dan itu juga kalian permasalahin gara-gara muncrat di mulut kalian bilang itu haram itu gak halal, nanti selami geblek, ini makanan guys pikiran lo tuh, otak lo ngerus hai guys balik lagi di channel youtube aku di review apa aja, apa aja aku review asalkan itu bermanfaat buat kamu semua, nah guys kali ini aku akan review makanan lagi, makanan itu tuh viral, viral banget sempet viral di beberapa waktu yang lalu, walaupun aku agak telat sih untuk review makanan ini, dan makanan itu sempet disebut makanan non islami makanan non islami gitu loh, emang makanan tuh harus baca sahadat gitu dulu kah atau harus gimana dulu agar makanan itu islami guys padahal makanan itu udah ada sejak, mungkin aku belum lahir tuh makanan ini udah ada istara, ini dia makanannya, ini adalah kelopon guys, dan kalau kalian ke Jawa Timur, sebenarnya makanan itu banyak banget di Jawa Timur dan makanan ini pun sempet dijadiin sebagai objek objek oleh-oleh makanan tradisional yang ada di Jawa Timur kalau kalian ke Jawa Timur di Pasuruan di daerah Pasuruan kesana, di daerah Mojokerto tuh, aduh makanan itu viral banget banyak banget makanan ini makannya why, kenapa? kalian tuh sebut ini makanan non islami gak islami, emang dia kenapa? hah? dengan makanan ini ada yang salah kah? kalau menurut aku nih ya makanan itu ada dua sehat atau gak sehat halal atau gak halal gitu, dari bahan-bahannya kalau ini sendiri kelopon guys lo tega, 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 tega tega banget kalau bilang dia gak islami karena makanan itu dibuat dengan halal banget dan higienes banget kasian guys yang orang-orang yang jual kelopon, orang-orang tradisional orang-orang kampung biasanya jualan ini terus kalian bilang non islami terus dia harus baca sahadat gitu kah? padahal ini tuh aduh enak banget guys ini tuh bahannya tuh hanya dari tepung habis itu dia tuh dilumuri dengan yang namanya ini kelapa parut dan di dalamnya itu ada gula kelapanya yang lumer banget guys di dalamnya nah, ada juga yang bilang gue tuh heran karena ini tuh kayak bola salju karena ini tuh melambangkan orang Kristen natalan dilumuri dengan salju what? makanan kayak gitu kalian bilang aduh itu otak kalian tuh otak kalian yang bener-bener harus dibenahi otak kalian tuh yang gak islami beneran yuk kita review aja makanan seperti apa yang dibiang gak islami kalau dari makanannya ini gak mengandung apapun ya guys yang yang non halal mengandung B2 ini enggak gak pake itu guys ya itu bener-bener ini bahan-bahannya alami banget cuman tepung gula kelapa kayak gitu doang itu kalian bilang gak islami jahat yuk kita cobain dulu aku udah beli banyak 1,2,3,4,5,6 ini enak banget guys sumpah kalau kalian pulang kampung ke Jawa Timur ini tuh juga makanan yang wajib banget kita cobain ya gak usah banyak ngomong cuman aku tadi banyak ngomong kenapa karena memang aku bener-bener gerem 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 banget sama yang ngomong ini tuh makanan ini tuh non islami gak halal itu aduh guys guys kok ada orang kayak gitu kita cobain Bismillah dulu ya biar dianggap ini islami Bismillahirrohmanirrohim makan di dalamnya ada gula kelapanya nih guys oh my god enak banget enak banget gula kelapanya bener-bener muncrak 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 di mulut dan itu juga kalian permasalahin gara-gara muncrak di mulut kalian bilang itu haram itu gak halal nanti islami gebrek ini makanan guys pikiran lo tuh otak lo ngerus yuk makan lagi dalamnya nih lumar banget kelapanya tuh gurih banget enak banget ini juga lupa enak banget ini aku tadi belinya yang gede-gede kelapanya belinya kelapanya tuh kecil-kecil yang kecil-kecil itu juga enak ini yang gede aku beli tadi yang gede-gede segini ada juga dia tuh yang kecil-kecil kalau yang kecil-kecil itu enak enak enaknya kalian makan langsung tas dimulut langsung nah jadi kalau yang kecil itu lebih enak karena kalau dimakan langsung melalih di mulut gitu di dalam tapi aku bikinnya yang gede aku belinya tadi yang gede akan lebih-lebih enak gitu loh nih kita belah lagi dia kita gigit aja deh jangan dibelah kita gigit langsung hmm 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 udah kelapanya tuh melala enak banget hmm 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 humpah ini tuh enak banget guys hmm 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 enak gurih dagingnya tuh dagingnya tuh kenyal banget karena ini yang gede jadi dia agak tebel kenyal banget dan isinya tuh kayak gini nih guys isinya tuh lumer banget yang namanya gula merah ya sih hmm aku pisang duduk jadi emang perbaduan banget gurihnya ada kenyal manis yang namanya kuit tradisional tuh enak nge-minta ampun so kalo kalian bilang ini gak islami guys pakein peci dulu guys atau sorban biar dia tuh islam ya udah gitu aja review dari aku kali ini terkait dengan kue klepon yang kalian bilang gak islami kalian suruh ada sahadat dulu pake peci pake sorban gitu aja review dari aku kali ini jangan lupa kalo kalian ke Jawa Timur ini tuh kue klepon banyak banget kalian temu di Jawa Timur daerah Mojokerto Pasuruan Bangil sana ke daerah sana banyak banget karena ini menjadi pusat oleh-oleh di daerah Jawa Timur so gitu aja review dari aku cobain guys jangan takut jangan khawatir ini halalanto yiban bagus banget baik halal udah gitu aja review dari aku jangan lupa subscribe like dan juga komen bye-bye tetep di channel youtube aku di review apa aja apa aja aku review asalkan itu bermanfaat buat kamu enak 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 enak